Setelah sebelumnya ditetapkan melalui rapat pleno perolehan kursi partai politik dan calon terpilih DPRD oleh Komisi Pemilihan Umum Gunung Mas, 25 orang anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas yang berasal dari berbagai partai politik dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Pelantikan anggota DPRD terpilih masa bakti tahun 2019-2024 ini berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Damang Batu Kuala Kurun. Acara diawali dengan pengambilan sumpah dan janji seluruh wakil rakyat terpilih yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Darminto. Kedua puluh lima anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas yang dilantik ini berasal dari tiga daerah pemilihan, yakni daerah pemilihan satu yang meliputi Kecamatan Sepang, Mihing Raya, dan Kurun. Daerah pemilihan kedua meliputi Kecamatan Rungan, Rungan Hulu, Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya. Serta daerah pemilihan tiga yang meliputi Kecamatan Kahayan, Ulu Utara, Miri, Manasa, dan Damang Batu. Selanjutnya ke-25 anggota DPRD Gunung Mas akan menggelar rapat internal untuk menyusun tata tertib dan memilih Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas. Hal ini penting agar tugas dan tanggung jawab DPRD Gunung Mas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Kabupaten Gunung Mas menyampaikan apresiasi terhadap jalannya pemilihan umum di Kabupaten Gunung Mas yang berjalan dengan baik dan aman. Gubernur berpesan kepada anggota DPRD yang baru dilantik agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sehingga pembangunan di Kabupaten Gunung Mas dapat maju dengan pesat. Topan Setiawan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Gunung Mas.